SETIPE.com Jika mendapat match, kamu bisa langsung cek profilnya dan ketahui tingkat kecocokanmu dengannya. Kalau tertarik, kamu tinggal cek dia aja di fitur messaging. Butuh bantuan? Kirim email ke info at stipe.com. Atau kalau kamu sudah merasa siap, yuk tingkatkan kemungkinan untuk bertemu dengan orang yang cocok di stipe.com. Kewers, selamat datang kembali di Cubicle. Dan sekarang aku mau nagih janjinya Nino. Emang aku janji apa sama lo? Tadi katanya, abis ini gue bakal bisa membantu lo cari jodoh. Tenang, nah Cubers sekarang kita bakalan ketemu sama seseorang nih yang bisa bikin mimpi lo jadi kenyataan. Hah, apaan sih Nino? Jadi ada satu biru jodoh. Biru jodoh yang bisa mendekatkan lo sama jodoh impian lo. Bahkan matchnya bisa sampai 90% Nat. Masa sih kok itu kayak udah nearly perfect 100%? Iya. Kita sambut ini dia Razi dari stipe.com. Hai. Apa kabar? Apa namanya tadi? Sekarang ini Nat ya. Coba lihat tulisannya apa. Nah itu bisa bikin jadi 90% match itu gimana? Sebenarnya persentase itu tergantung orangnya sih, kepribadiannya. Dan kita cuma mengkalkulasi kecocokan antara dua orang. Berdasarkan faktor-faktor setelah dia menjawab pertanyaan registrasi. Dan kalo kecocokannya tinggi kita kenalin. Dan biasanya yang suksesnya tuh antara 80-90%an. Oke. Nah Nat ini yang lebih menarik lagi ya. Kan kalo biasanya di online dating tuh biasanya cuma yang single, matcher yang single. Tapi di stipe.com nih tubers. Kalaupun lo sudah punya pasangan. Either itu pasaran atau mungkin suami istri. Lo tetap bisa juga berkonsultasi ya. Oh iya. Di stipe.com. Karena di stipe.com tuh ada akademinya. Jadi kalo misalnya lo nih. Eh enggak deh susah dia. Eh mohon maaf deh. Enggak punya pacar. Misalnya gue ya. Gue udah punya pacar. Terus abis itu gue pengen tau nih. Seberapa besar sih kecocokan gue sama dia. Gue gak perlu nyari lagi. Gue tinggal cari tau aja kan. Seberapa cocoknya gue sama dia gitu ya. Iya sebenernya ide Love Academy itu datang dari mempelajari kencan-kencan pertama. Kan kita udah ngejodohin jutaan member. Dari situ kita menemukan bahwa sebelum orang tau cocok sesuatu sama lain. Ada kayak model barrier yang dia mesti tembus. Dan dua itu adalah fisik sama percakapan. Oke Q-Birds. Dari tarian kita baru ngomongin stipe.com. Dan juga gimana cara stipe.comnya works gitu kan. Jangan sampe Q-Birds kira kita ngomong-ngomong kayak gini gak ada contoh suksesnya. Justru ada kita langsung bawakan kesini. Yoi. Ini dia. Mas Adi dan juga Mbak Sandra. Hai. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Halo Mas Adi. Halo Mas Adi. Apa kabar? Halo Mas Adi. Oke. Cantoh sukses ya. Kisah-kisah inspirasi. Setelah ikutin stipe.com yang test-testnya dan lain-lain. Proses perkenalnya tuh akhirnya bisa ngobrol tuh gimana gue diceritanya? Di stipe.com ini tuh ada match ya. Kita buka. Setiap kali buka kita dapet match baru. Nah kebetulan selama aku buka tuh belum ketemu sama Sandra. Belum pernah match. Cuma waktu buka beberapa kali ternyata tiba-tiba Sandra kirim message. Oke terus habis itu ngobrol lah disitu atau langsung ketemuan apa gimana? Ya jadi disitu kita ngobrol, kita chat, kita tuker ID ya. Terus habis itu kita akhirnya lanjut kontek-kontekan via chatting. Terus kita akhirnya ketemuan. Iya. Terus dari prosesnya dari stipe.com sampai nikah berapa lama tuh berarti? Kita ketemu di stipe.com bulan Agustus 2016. Dan menikah? Dan menikah? Menikah 9 April 2017. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah dulu itu kan ada berapa persen kan matchnya? Hmm. Waktu itu Mas Saji sama Sandra berapa persen matchnya? 7-9. Terus kejodokannya gak apa aja sih kalau boleh tau Mas Saji? Setelah ngobrol, ternyata apa yang bisa dibilang jadi triggernya kayaknya, ah kayaknya nih emang gue harus sama dia nih gitu. Iya. Kita saling bicara visi-misi kok kayaknya nyambung nih. Oke lah kalau gitu kita coba aja lanjut ke jenjang selanjutnya gimana. Wow. Kita balik ke Mas Razi. Mas Razi kalau boleh di-share ke Cubers mungkin udah berapa banyak pasangan yang berhasil? Sampai ke jenjang seperti Mas Adi dan Mas Sandra ini dari stipe platform? Kita gak tau semuanya ya. Karena kadang-kadang orang ketemuan terus gak ngabarin. Tapi di kantor kita udah nerima 219 undangan pernikahan. Wow. Sebelum menutup perbincangan kita, bisa kasih sarang gak sih Mas Razi untuk jomblo-jomblo luar sana dan di dalam sini? Dan di dalam sini. Mungkin tadi poin menarik adalah kita membicarain tentang kecocokan. Tapi ketika ditanya, Adi sama Sandra ngomongin tentang niat. Dan setelah kita jalanin stipe, kecocokan penting. Tapi ternyata niat. Jadi kadang-kadang orang nanya, gimana nih gue dapet jodoh? Pertama lo niat dulu deh. Yang penting lo emang pengen niat bener-bener cari jodoh. Buat Cubers nih terakhir yang pengen akses stipe.com tuh bisa lewat apa aja sih Mas Razi? Bisa pakai web, sama juga download aplikasi di mobile. IOS dan Android. Karena ini jam-jamnya banget ya. Jam-jam lagi di rumah, lagi nonton TV. Isi-isi questionnaire. Kok gue jam segini di rumah aja ya nonton Cubicle ya? Jadi langsung aja Cubers cari stipe.com di website ataupun di smartphone lo. Di akses aja langsung ya. Abis ini ada siapa lagi nih? Dari tadi kita udah ngobrol soal kecocokan 90%. Betul. Nah yang abis ini, ini bukan cuma 90%. Tapi? 99%. Wow. Abis ini kita bakal kedatangan Dea Dalila dengan single barunya. So, jangan kemana-mana Cubers. Stay tune di Cubicle.